Jadi anak muda itu datang dengan kelebihan dan kekurangannya. Seorang anak muda itu punya kelebihan untuk berani bermimpi besar. Sedangkan kekurangannya, terkadang kebanyakan anak muda itu tidak punya resource yang cukup untuk mewujudkan mimpi mereka. Banyak dari mereka yang tidak punya modal untuk mulai bisnis impian dan dulu aku salah satunya. Walaupun sempat dapat modal bisnis dari program viral usaha salah satu bank BUMN, tapi modal tersebut masih kurang besar. Dan aku mencoba untuk dapat tambahan modal pinjaman, tapi mentok di syarat umur dan juga pekerjaan. Makanya pada video kali ini, aku mau kasih 5 rekomendasi pinjaman online yang bayarnya bulanan dan bisa diambil oleh mereka yang berumur mulai 18 tahun dan kerjanya itu bisa freelance tapi punya penghasilan. Dan rekomendasi yang pertama adalah ada kami. Dapatkan akses pinjaman uang online tanpa jaminan, tanpa ribet, dan bisa langsung cair dalam waktu satu hari. Kapanpun dan dimanapun, pakai aplikasi ada kami. Kamu bisa dapatkan limit pinjaman sampai 80 juta dengan program cicilan hingga 12 bulan. Dan untuk mendapatkan pinjaman tersebut hanya bermodalkan KTP dan nomor rekening atas nama sendiri. Lalu rekomendasi pinjaman online yang kedua adalah ada pundi. Ada pundi telah melayani lebih dari 5 juta pinjaman dan hanya bermodalkan KTP kita bisa dapat pinjaman sampai dengan 100 juta dalam waktu 15 menit. Semua pinjaman tanpa jaminan dan bebas agunan. Sehingga sangat fleksibel untuk kita yang berumur 18 tahun dan pengen mulai bisnis. Lalu rekomendasi aplikasi pinjol yang ketiga adalah Bantu Saku. Bantu Saku punya 3 fitur pinjaman unggulan, yaitu bantu belanja untuk beli kebutuhan bulanan, bantu liburan untuk hidup YOLO, dan bantu usaha untuk ekspansi bisnis dengan tambahan modal dari Bantu Saku. Dapatkan pinjaman sampai dengan 20 juta dengan bunga 0,3% per hari atau 9% per bulan. Jadi, kalau bisnis kamu punya margin yang sehat dalam artian lebih dari 20% per bulan, kamu bisa consider untuk ambil pinjaman Bantu Saku untuk bisa menggulung modalmu jadi lebih besar dalam waktu yang lebih cepat. Dan rekomendasi pinjaman online untuk umur 18 tahun yang berikutnya adalah Easy Cash. Dapatkan pinjaman sampai dengan 80 juta dengan tempo maksimal itu 12 bulan. Sebagai gambaran, untuk pinjaman 30 juta dan tempo 12 bulan itu cecilannya 5.237.500. Dan aku pribadi sudah dapat limit 65 juta yang udah aku pergunakan dalam berbagai kesempatan. Review tentang Easy Cash udah aku upload di video ini, linknya ada di deskripsi. Dan rekomendasi aplikasi pinjol yang terakhir adalah Indosaku. Dasar sekarang dan mendapatkan pinjaman sampai 80 juta. Indosaku itu mengklaim bahwa tingkat kelolosan orang yang mengambil pinjaman adalah 90%. Artinya, 9 dari orang yang mengambil pinjaman itu akan ACC dan cuma 1 orang yang akan ditolak. Oleh karena itu, ini bisa jadi peluang untuk kita mendapatkan pinjaman sebagai tambahan modal usaha, khususnya kamu yang berumur 18 tahun. Dan itulah dia 5 rekomendasi pinjaman online dengan bunga rendah yang bisa kamu dapatkan dengan syarat minimal umur 18 tahun dan kamu punya penghasilan. Apapun pekerjaan kamu, bahkan kalaupun kamu kerja serabutan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!